Halo, saya Joko Ristono, trainer dan konsultan CRM, Customer Relationship Management. Teman-teman, pada video kali ini saya ingin membahas elemen kunci dalam implementasi CRM. Paling tidak ada 4 elemen yang teman-teman mesti pelajari dan kuasai, sehingga nanti pada saat implementasi CRM itu bisa kita lakukan secara menyeluruh. Nah, elemen itu adalah mulai dari pelanggan, data, teknologi, dan strategi. Nah, kadang-kadang kita terjebak dengan teknologi, oh Pak Joko, aku sudah beli software CRM. Ya, oke, itu adalah teknologi, teknologi yang kita gunakan sebagai alat bantu. Tapi kita jangan sampai terjebak dengan teknologi saja. Artinya, teknologi tanpa pelanggan, teknologi tanpa data, teknologi tanpa strategi, artinya akan menjadi alat bantu yang justru tidak akan memberikan manfaat apa-apa. Maka, 4 elemen ini mulai dari pelanggan, data, teknologi, dan strategi. Ini mesti kita rumuskan dan implementasikan secara menyeluruh. Nah, kalau dari sisi pelanggan, pelanggan itu ya mulai dari pelanggan baru yang kita akusisi, kemudian pelanggan itu kita pertahankan, kemudian pelanggan itu kita kembangkan. Itu adalah pelanggan yang ada di dalam sebagai elemen kunci dalam implementasi CRM, yaitu fokusnya adalah kepada pelanggan itu sendiri. Yang kedua adalah data. Data itu adalah, ya bagaimana kita mendapatkan data atau informasi. Karena tanpa data ya, kita tidak akan bisa mendapatkan gambaran, tidak bisa mendapatkan insight, tidak bisa menyusun policy menggunakan data. Data kita dapat kapan? Ya, data kita dapat ketika kita melakukan transaksi ya, data transaksi. Kemudian data pada saat kita interaksi dengan pelanggan, kemudian data pada saat kita melakukan kegiatan pemasaran, data melalui sosial media, dan lain-lain. Akhirnya kita menjadi, memiliki data yang memadai untuk kegiatan CRM. Kemudian tadi elemen ketiga adalah teknologi. Nah, teknologi ini kita butuhkan sebagai alat bantu untuk implementasi strategi customer relationship management tadi. Jadi, mulai dari nanti kita gunakan untuk interaksi dengan pelanggan, jadi ada teknologi itu untuk memungkinkan kita berinteraksi dengan pelanggan, pelanggan bisa menghubungi kita. Jadi, channel, channel yang kita akomodasi dengan teknologi. Kemudian, teknologi juga kita gunakan untuk melakukan analisa, analisa data pelanggan, sehingga ya tadi tujuan di awal adalah kita mendapatkan gambaran, insight, kemudian peluang dari pelanggan-pelanggan yang ada, sehingga kita bisa pertahankan dan kembangkan. Itu peran teknologi yang kita gunakan dalam, sebagai elemen kunci dalam CRM. Kemudian juga teknologi juga akan berperan untuk kegiatan-kegiatan otomatisasi, otomatisasi pelayanan, otomatisasi penjualan, otomatisasi pemasaran. Seperti kalau misalnya implementasi teknologi dalam CRM untuk otomatisasi, begitu kita selesai melakukan transaksi, sistem otomatis akan mengirimkan terima kasih, Pak Joko sudah melakukan transaksi, dan seterusnya. Atau misalnya pada saat di rumah sakit kita melakukan registrasi, maka otomatisasi berupa notifikasi, Pak Joko, Anda sudah melakukan pendaftaran dan melakukan janji bertemu dengan dokter ini tanggal sekian, jam sekian, dan seterusnya. Dan Anda ada di urutan ke 10, dan seterusnya. Atau misalnya otomatisasi pelayanan berupa ucapan ulang tahun, atau ucapan terima kasih sudah melakukan pembelanjaan. Itu peran dari teknologi, termasuk teknologi itu nanti akan mengintegrasikan beberapa bagian-bagian yang ada di dalam perusahaan. Jadi sales, marketing, mungkin proku, finance, dan seterusnya itu diintegrasikan oleh sistem tadi. Itulah pentingnya kita menggunakan sistem sebagai tools, ini elemen kunci dalam CRM. Dan yang terpenting, tidak kalah penting adalah strategi. Nah apalah gunanya, ada pelanggan, ada data, ada tools, tapi kalau tidak menyusun strategi. Strategi itu ya termasuk di dalamnya policy ya. Misalnya tahun ini kita fokusnya pada pelanggan baru, atau justru pelanggan yang ada kita maintain, atau 50-50 itu menjadi strategi. Jadi pelanggan kita analisa, kemudian mana pelanggan aktif, mana pelanggan pasif, mana pelanggan baru, mana pelanggan lama, itu kita lakukan analisa. Ini menjadi strategi bahwa misalnya bisnis kita tahun depan 70% dari pelanggan asisting, 30% dari pelanggan baru. Nah ini strategi. Kemudian strategi pemasaran berkaitan dengan pengelolaan pelanggan itu, nah itu dirumuskan. Jadi itu, teman-teman, implementasi CRM, elemen kuncinya ada 4, pelanggannya, kemudian data, informasi tentang pelanggan, kemudian teknologi dan strateginya. Nah kalau misalnya empat-empatnya kita perhatikan, kemudian kita susun planningnya seperti apa, ya nanti implementasi CRM bisa berjalan dengan baik. Nanti penjabaran lebih detailnya, support sistem yang dibutuhkan untuk implementasi CRM itu seperti apa, kita bahas di video-video yang lain. Informasi lebih lengkap, teman-teman, bisa kontak saya, baik Jabri, ataupun di channel YouTube saya, di bit.ly slash sharing CRM, atau bisa kontak saya di 0812-828-33528. Sukses untuk kita semua, memanage pelanggan untuk bisa mempertahankan mereka, dan kemudian mengembangkan mereka, syukur-syukur mereka nanti merekomendasikan kepada calon pelanggan lain. Thank you, sukses untuk kita semua. We can sit together Terima kasih telah menonton